Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita penting hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda semua Berkenaan dengan BPR tambahan, Pemerkasa Plus Semakan status dan tarik bayaran Seperti yang kita tahui Kerajaan akan menyalurkan BPR Ataupun bantuan kreatif rakyat tambahan kepada isi rumah Dan individu yang layak menerusi program strategik Memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan Pemerkasa Plus Untuk makluman, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Pada 31 Mei yang lalu telah mengumumkan bantuan terbaru kepada rakyat Malaysia Berkenaan dengan BPR Plus ini Tarik pembayaran setakat ini Pihak kerajaan memaklumkan bahwa pembayaran BPR tambahan Akan dilaksanakan pada penghujung bulan Jun 2021 Jumlah bayaran pula Bagi kategori ataupun pendapatan bulanan Pendapatan isi rumah RM2500 dan kebawah Jumlah bayaran sebanyak RM500 Pendapatan isi rumah RM2500 hingga RM5000 Jumlah bayaran sebanyak RM300 Individu bujang atau ibu bapak Tunggal yang tiada anak berumur 60 tahun dan keatas Dengan pendapatan RM5000 dan kebawah Jumlah bayaran bantuan adalah RM100 Dan yang keempat Individu bujang berumur 59 tahun dan kebawah Dengan pendapatan RM2500 dan kebawah Juga bayaran bantuan sebanyak RM100 Bagaimana nak mohon? Permohonan baru untuk makluman Tidak ada permohonan baru dibuka bagi BPR tambahan ini Ini karena penerima atau pemohon yang lulus BPR 2021 Secara otomatik layak menerima BPR ini Yang akan dikreditkan secara terus ke ikon bank penerima Bagi penerima BPR fasa kedua yang berstatus gagal kredit pula Pembayaran BPR tambahan adalah secara tunai di counter BSN Cara membuat semakan untuk membuat semakan status BPR Orang ramai diminta mengikuti langkah-langkah yang berikut Yang pertama layari laman web Laman web HTTPS BPR.hasil.gov.my Saya akan kongsikan link di description Klik bahagian log masuk Isikan nombor kad pengenalan Dan klik butang semak Masukkan kata laluan Dan klik butang log masuk Yang kelima Klik bahagian semakan status Dan ke enam keputusan status dipaparkan Untuk permohonan rayuan pula Bagi permohonan yang telah membuat permohonan dengan status tidak lulus Mereka masih lagi boleh menerima BPR tambahan Dengan syarat membuat rayuan Permohonan bagi rayuan BPR 2021 Yang akan dibuka mulai 15 Jun 2021 Sehingga 30 Jun 2021 Jika permohonan rayuan diterima Pemohon akan menerima jumlah BPR 2021 Berserta emon BPR tambahan Untuk pertanyaan lanjut Sila layari Ataupun terus hubungi pihak LHDNMD Talian 18882747 Atau melayari laman web BPR.hasil.gov.my Untuk maklumat yang lebih lanjut BPR.hasil.gov.my BPR.hasil.gov.my